Intro Bapak-Ibu sekalian, kita tahu DKI Jakarta Ini selalu masuk dalam 10 kota yang termacet di dunia Kita selalu masuk sebagai 10 besar kota yang termacet di dunia Setiap hari masuk 996 ribu kendaraan ke Jakarta setiap harinya Oleh sebab itu, macet, polusi juga selalu ada di Jakarta Oleh sebab itu, kenapa dibangun MRT, LRT, KRL, Transjakarta, BRT, Kereta Bandara Agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi masal Memang tidak mudah Sebagai contoh MRT, meskipun setiap hari saya lihat penuh Tetapi kapasitas yang kita inginkan setiap hari 180 ribu penumpang Dan hari ini masih 80 ribu Masih ada kapasitas yang belum penuh terisi Dan hari ini alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan Baik yang dari Harja Mukti di Cibubur Dan dari Bekasi ke Jakarta Sepanjang 41,2 km Dan menghabiskan anggaran Rp32,6 triliun Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong Beralih ke LRT Baik yang dari Cibubur dan sekitarnya Maupun Bekasi dan sekitarnya Sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari Dan juga polusi bisa kita kurangi Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Pada pagi hari ini Saya resmikan kereta api ringan LRT Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Presiden untuk melakukan prosesi Tap kartu elektronik pada Totem Sensor Dilanjutkan dengan penanda tanganan Prasasti Semuanya sekarang sudah mulai makin terhubung ya Dengan transportasi bangsal seperti LRT ini Ini adalah bagian dari kita untuk bisa terus menjaga Mobilitas masyarakat dengan berbagai infrastruktur Yang dibangun dengan uang negara tentu Dan BUMN seperti KAI, INKA Ini semuanya berkolaborasi, ADI Untuk bisa membuat infrastruktur ini berjalan Dan terbangun dengan baik Kita mengharapkan dengan makin banyak masyarakat Menggunakan fasilitas transportasi umum Tentu akan mengurangi juga mobilitas Menggunakan mobil pribadi dan akan memperbaiki kualitas Dari udara di daerah Jakobode, Tabek Alhamdulillah sudah ketiga kali diajak Bapak Presiden Makin hari makin bagus Dan saya rasa ini solusi yang luar biasa Karena kepadatan daripada Bogor, Bekasi, Tanggarang, Jakarta ini Salah satu yang sangat membuat Jakarta juga menjadi maksimal kepadatannya Jadi dengan ada percepatan daripada LRT ini Akan membantu juga pengurangan kendaraan pribadi Sehingga ini bisa membantulah Apalagi kan polusi tinggi Ini hal-hal yang sangat dibutuhkan Partisipasi kita semua untuk menggunakan kendaraan umum Ya kita memang harus bangga Ini 90% produk anak bangsa 90% Dan kita memang hati-hati dan konservatif Oleh karena saya selalu lapor dengan Pak Presiden Pak kita hati-hati ya Pak Dan kita bertahap Pak Presiden luar biasa Dikatakan bahwa kapan lagi kita memiliki produk anak bangsa Yang harus kita harga Terima kasih telah menonton!